Intro Sejak jaman dahulu, kehidupan manusia terutama anak-anak selalu dihiasi kisah kehebatan superhero baik lokal maupun dari luar negeri, semisal keluaran Marvel, DC maupun lainnya. Taukah kalian bahwa banyak sekali superhero memiliki tingkah konyol atau memiliki selera humor? Memiliki selera humor berarti memiliki kemampuan untuk bersikap santai dan tidak menganggap setiap hal sebagai sesuatu yang serius serta dapat menertawakan atau setidaknya melihat sisi yang lucu dari berbagai kekonyolan dalam hidupnya. Para peneliti di Australia menemukan bahwa orang-orang humoris lazimnya punya IQ yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang sebaliknya. Tetapi bukan itu yang kita bahas, tetapi 5 superhero Marvel yang kocak, yang membuat bikin penampilannya selalu tinggu-tunggu. Siapa saja kah? Simak video ini sampai habis dan jangan lupa ya klik tombol subscribe terlebih dahulu. 1. Peter Parker, Spider-Man Dari versi komiknya, sosok manusia laba-laba satu ini memang diceritakan humoris dan priang. Padahal after ego Peter Parker merupakan seorang yang introvert. Sepertinya, Peter ingin memiliki persona baru di dalam Spider-Man agar tidak terlihat mirip dirinya di dunia nyata. Spider-Man biasanya tampil cerewet. Hal inilah yang menjadi daya tarik kehadirannya di Marvel Cinematic Universe yang kini diperankan oleh Tom Holland. Kalian bisa melihat aksi kocaknya, di setiap kesempatan ketika bertemu para superhero Marvel lain atau mengejek musuh-musuhnya, kehadirannya cukup jadi pencair suasana. 2. Drax, Guardian of Galaxy Menjadi bagian kru Guardian of Galaxy, Drax adalah anggota yang punya rata-rata kekuatan fisik yang lebih kuat. Wajar jika di versi komiknya, Drax sempat dipercaya memegang kendali atas Power Stone dan menjadi bagian Infinity Watch yang dibentuk oleh Adam Warlock pada tahun 1990-an. Namun itu di versi komiknya ya, sosok Drax yang muncul di versi Marvel Cinematic Universe ternyata mampu mengundang galak tawa akibat beberapa tingkah polos dan konyolnya. Hal ini berbandingkan terbalik dengan fisiknya yang terlihat intimidatif. Menjadi ras alien, Drax tidak bisa memahami banyak perkataan rumit, termaksud metafora. Ini membuatnya sulit berkomunikasi dengan anggota lainnya dan malah membuat banyak penampilan kocak. Terlebih ketika ada sosok mantis yang sepertinya punya masalah yang sama. Seperti Drax soal komunikasi, keduanya jadi duo yang selalu ditinggung-tunggu. 3. Scott Lang Edman Sosok Edman di jagad Marvel Cinematic Universe diperankan oleh Paul Rudd. Penampilan Scott Lang yang diperankannya pun cukup gemilang. Lantaran Edman kedua setelah Hank Pym ini punya banyak masalah. Terlebih, Scott berpengalaman menjadi pengangguran yang terlibat banyak aksi kejahatan sebelum dipercayakan menjadi Edman. Beberapa hal yang membuat penampilan Edman mengundang gelap tawa adalah cara Scott menyelesaikan masalah. Terlebih, partnernya yaitu Louis selalu punya solusi yang nggak biasa. Bahkan penampilan keduanya di MCU benar-benar mencairkan suasana. 4. Peter Quill Starlord Guardian of Galaxy Peter Quill diasuh oleh gerombolan perampok luar angkasa telah diculik dari bumi ketika dia masih kecil. Tampaknya kehidupan keras membuatnya tertekan. Tapi sang Starlord selalu punya cara untuk membuat semua hal jadi lebih asyik dengan berdansa dan mendengarkan musik. Sosok Starlord sepertinya menjadi bukti bahwa untuk meringankan beban menertawakan banyak hal yang menghibur diri menjadi kuncinya. Kalian bisa melihat bahwa Starlord punya banyak sekali alasan untuk jadi seorang vilain. Tapi dirinya lebih memilih jadi sosok memimpin Guardian of Galaxy yang konyol dan kocak. 5. Tony Stark Iron Man Menjadi seorang jenius ternyata membuat Tony Stark sangat sarkastik. Apalagi di Marvel Cinematic Universe. Robert Downey Jr. berhasil tampil memukau lewat pembawaannya yang santai tiap adegan menenggangkan. Ejekan serta caranya berkomunikasi selalu saja kocak. Sehingga nggak jarang banyak yang membenci sekaligus menunggu aksinya. Sosok Iron Man di versi komik ternyata lebih dingin. Justru di versi MCU terasa lebih segar berkat pembawaan persona Tony Stark yang lebih santai oleh Robert Downey Jr. Makanya penampilannya sangat ditunggu-tunggu. Dan setelah nasib buruknya di Avengers Endgame, tentu banyak penggemar yang merindukan penampilan kocak Tony Stark di MCU. Terima kasih telah menonton!